Pemirsa meraih juara dua lomba video pendek tingkat nasional yang diselenggarakan Kompolnas beberapa waktu lalu Kasat Lantas Polresta Manokwari ke depan pihaknya akan membuat video pendek untuk mengedukasi masyarakat tentang tugas-tugas polisi selama ini Video pendek yang berjudul Demiko meraih juara dua tingkat nasional yang dibuat oleh Kompolnas Video pendek ini menyampaikan pesan kepolisian dalam melindungi masyarakat Terutama menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas yang diterima Kapolresta di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023 lalu Kapolresta Manokwari melalui kasat lantas Ibtu Subhan Ohoimas Menatakan video yang bertemakan Benci Tapi Rindu bercerita tentang realita di lapangan Bahwa masih ada beberapa masyarakat yang memiliki prasangka tidak menyukai polisi Namun seiring berjalannya waktu masyarakat bisa memahami tugas kepolisian yang begitu banyak melayani dengan memberikan perlayanan-perlayanan kepada masyarakat Tentu dengan meraih juara dua tingkat nasional ini merupakan suatu kebangkaan Bahwa Polresta Manokwari bisa hadir dan memberikan prestasi yang maksimal tidak hanya di kabupaten maupun provinsi Subhan berharap video ini menjadi motivasi untuk jajaran Polresta Manokwari Tapi juga bagi saat lantas Manokwari untuk lebih meningkatkan pelayanan Serta ke depan kembali membuat video pendek kreatif yang dapat mengedukasi masyarakat terkait tugas-tugas polisi selama ini Juara ini tentu merupakan sebuah kebanggaan bahwa Polresta Manokwari bisa hadir dan memberikan satu toren prestasi yang maksimal Bukan hanya di tingkat kabupaten ataupun provinsi tapi bisa memberikan kisahnya di tingkat nasional Dan ini merupakan sebuah motivasi untuk kami jajaran Polresta Manokwari Khususnya saat lantas Polresta Manokwari untuk lebih meningkatkan pelayanan Khususnya dengan membuat beberapa video-video pendek yang bisa mudah diterima oleh masyarakat Dan memang dalam waktu dekat juga kami sudah merencanakan berdasarkan petunjuk Bapak Kapolresta Untuk membuat video-video pendek yang mudah-mudahan bisa secara edukasi memberikan informasi kepada masyarakat Terkait dengan tugas-tugas kepolisian kemudian hal-hal apa saja yang bisa membantu Dan pentingnya keberhadiran polisi sehingga mungkin di akhir tahun nanti juga kami akan buat satu video lagi Yang bisa kita share ke tengah-tengah masyarakat Selain Polresta Manokwari meraih juara 2 dalam lomba video pendek kreatif Polse KP3 Laut Sorongkota juga meraih juara 3 di lomba yang sama Ari Amstrong, Biro Manokwari, CWM Channel